Halo ya, what's up? Welcome back again Balik lagi bareng gue Adelan Di game Topia Origin Brother, oke so Di video kali ini gue bakal kasih tau Suatu hal Ya mungkin ini bisa terjadi ke kalian Tapi sih jangan Pernah terjadi ke kalian Semuanya, oke Jadi disini gue bakal kasih tau kalian Dan kalian juga perlu tau, oke Jadi di video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan bisa membantu juga ya Ya pokoknya sih ini Perlu kalian ketahui ya Ini perlu kalian ketahui Dan kebetulan juga Ini gak disengaja juga Dan Itu gak disengaja Terus ya intinya sih Kita jadi bisa tau gitu loh Kalau ini itu bisa Kayak gitu Apa sih ya kan Nah kalian pasti kepo dan Ya pengen tau sih apa sih Oke Jadi di video ini Gue Mau time ya Atau Gak time Bukan gue sih time nya ya Jadi gue Ngetime doang Punya temen gue ya Oke Gue bakal bahas Tentang time ini Oke Jadi BTW gue mau ke lokasinya terlebih dahulu Slow dulu ya Oke Tapi jangan lupa di like, share, komen, subscribe Karena semua itu gratis ya Terjadi di pungut biaya Oke Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tau video ini Oke Terima kasih buat kalian semuanya Yang udah support channel gue Terima kasih banyak Atau support kalian semuanya Tanpa kalian gue bukan siapa-siapa Thanks Udah apresiasi Setiap video-video gue Yang gue upload Untuk kalian semuanya Semoga Informasi-informasi Atau konten-konten gue Bisa bermanfaat buat kalian semuanya Amin ya Oke Ini gue kebingungan ya BTW Gue minta di tag Dan ternyata kelebihan coy Slow ya Oke Jadi disini gue bakal teman unicorn Dan unicornnya udah ada Di teman gue ya Oke Jadi Disini itu adalah Dimana Gue itu Goblok banget Ini adalah kegoblokan yang Ya Entahlah ya kan Gue mikirin apa Kayak gitu Lagi mikirin apa Entah atau itu mumet Dan Ya Inilah kegoblokan gue Kayak gitu coy Oke Kok bisa kayak gitu sih bang Lah emang kenapa Goblok kenapa ya kan Oke Jadi disini gue bakal bahas Di Pas gue tem unicornnya coy Santai dulu ya Oke Jadi BTW disini teman gue Beli lokasi unicorn Gatau itu orang Cina ya Oke disini Jarmiri Oke Ini teman gue Jarmiri Yang mau tem unicorn Tapi gue yang ngetamin unicorn tersebut Oke Gue bakal temin ya Nah Bang apa sih gobloknya Eh gitu Kalian pengen tau sih gobloknya gue kayak gimana Dan gobloknya di Pembahasan video ini tuh apa ya kan Oke santai ya Oke disini emang gue bener-bener goblok banget Di suatu time ini Nah cuman dari kegoblokan gue itu Ada hal yang perlu kalian ketahui Ini emang bener-bener sangat-sangat Perlu kalian ketahui banget coy Oke Apa sih bang Oke santai dulu ya Gue bakal bahas ini Oke Jadi ini pokoknya ini perlu kalian ketahui Ketika kalian mengalami Seperti ini ya Oke Nah disini ya Untuk tem unicorn itu 101 feed ya Nah oke Jangan dibuat pad ya Jangan pake Snare ya Pake mount saddle Kayak gitu ya Buat mount Oke Jadi disini gue bakal tem Nah oke Kebetulan ini ada Temen-temen Temen-temen gue ya Temen gue ya Yang nari Sama Buddy Nah oke So Jadi kita beda-beda tribu ya Oke Sko ya Ini Kebetulan ada Badik juga Disini ya Hadir Oke Ini gue langsung bakal Langsung tm Dan disini nih Detik-detik pas gue Ngefeed ya Ini gobloknya gue tuh Disini coy Asli Kegoblokan gue Wah parah sih ya Entah ini gue lagi mikirin apa Terus ya Ya intinya sih Tolol banget lah pokoknya ya Sorry nih ya Kata-kata Kasar gue keluar ya Ini sorry ya Kata-katanya kasar Jangan dimasukkan hati Dan jangan didengar Dan jangan dicontoh ya Oke Jadi disini gue bakal Feed Nah disini gobloknya Kenapa ya Jadi disini gue tuh Pasang di depan itu Cuman 100 speed doang coy Nah Sedangkan si unior ini Feednya itu kan 101 Nah yang satunya itu Enggak kemasukin ya Kan masih di dalam tas Kayak gitu coy Nah Lah kok bisa bang Ya iya Ini gue panik Ya kan Entah gue Mikirin apa Ya Ya intinya sih lah Mungkin ya Ada sedikit masalah ya kan Nah disini tuh Gue cuman masukin 100 speed Nah Dan gue Liat tuh Gak ada Tanda-tanda lopeknya Kayak gitu Dan gak biasa Dipasang sedel Nah disini gue panik Dan gue Chat mereka Ya kan Chat temen gue Gue bilang Itu kurang feednya Dan ternyata Feednya Feednya itu gak kurang coy Ya kan Yang gobloknya tuh Gue gitu kan Gue masukinnya Cuma 100 doang Nah yang satunya itu Gak kemasukin Nah otomatis Si unicorn ini Reset lah Kelamaan-kelamaan ya Gak Gak Stun lagi tuh Nah Kan biasanya Nah Biasanya ya Ini Ini yang perlu kalian ketahui coy Ini ya Biasanya Setelah kita tank Kalau feednya kurang itu Reset ya Si Patnya Atau si Mon itu Reset Nah setelah reset Kan kita perlu feed lagi Minimal ya kan Feed yang harus 101 lagi Nah Disini itu Enggak coy Enggak kayak gitu Ternyata Nah disini udah reset ya Ini udah reset Udah masuk 100 feed Nah Disini gue gak ngeh Bener-bener gak ngeh Dan gue panik banget coy Asli Nah disini tuh Ada Sebenernya ada Satu feed lagi Di dalam tas ini Cuman gue panik banget ya Entah gue Mikirin apa Ya intinya sih Ya pokoknya Ini Adalah Suatu Begoblokan gue ya Nah akhirnya Si Uni ini Ditamp sama Badik ya Nah jadi Dilanjut sama Badik Dan ternyata Itu itu Feednya itu Enggak ngulang dari awal Dan Enggak ngulang 101 feed Jadi Lanjut coy Jadi kan udah masuk 100 ya Jadi lanjut Jadi tinggal Satu lagi Nah Dan disini kita gak ngeh Emang bener-bener gak ngeh coy Kita berdua gak ngeh Bahwa Badik itu Chat kita Tem uni cuma Satu feed Dan kita gak ngeh Emang bener-bener kita gak ngeh coy Oke So Jadi Langsung di tem badik aja ya Ini uninya Dan gue gak record juga ya Oke Skoy lanjut ya Nah jadi Setelah di tem badik itu Ternyata badik cuman Masukin Satu feed doang coy Nah Dan kita gak ngeh Nah badik tuh bilang Katanya Cuma satu feed doang Katanya tem Dan kita gak ngeh Kita berdua gak ngeh ya Gue sama temen gue tuh gak ngeh Bahwa Unicorn itu Cuman dikasih Satu feed doang Terus Udah bisa lope-lope Ya itu Gue gak ngeh Emang-emang bener gak ngeh ya Kan setau Setau kita semua ya Player utopia Original Kalau kita Tem Terus Reset lagi Dan itu Harus kita ngulang lagi Feednya Dari awal lagi Dan feednya harus gitu lagi Dan ini itu Enggak coy Jadi ini itu Langsung Bisa lagi Oke Mungkin Segini aja Video dari gue Dan informasinya See you to next video Bye bye Semuanya Terima kasih Sampai jumpa